Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Mulya Noher Lambang Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang aplikasi EKFI Nah, yang mana aplikasi ini sudah mempunyai kantor dan juga izin di Indonesia Apakah aplikasi ini itu aman untuk kita investasikan? Akan saya bahas di video ini Bisa kita lihat di menu tentang ini ya Nah, disini ada penjelasan tentang aplikasi EKFI ini ya Nah, disini juga ada izin-izin seperti ini teman-teman Nah, apakah kita aman untuk investasi di dalam aplikasi ini teman-teman? Perlu kalian ketahui untuk izin-izin seperti ini Itu sudah banyak dibuat oleh aplikasi-aplikasi Ponzi sebelum EKFI ini Izin ini dibuat untuk mendirikan kantor-kantor saja teman-teman Nah, sedangkan izin yang sebenarnya Yaitu izin keuangan ya Karena aplikasi ini menghimpun dana dari para member Harus mempunyai izin OJK ataupun BAPEPT ya Nah, sedangkan aplikasi ini tidak mempunyai izin tersebut Kemudian bagaimana dengan kantor-kantor yang sudah ada di daerah kalian Aplikasi Ponzi sebelum ini dulunya juga melakukan hal demikian teman-teman Kita bisa cari ya di Google Dulu ada aplikasi yang namanya MSL Nah, ini sempat viral juga ya Banyak kantor-kantor cabang yang ada di Indonesia Namun sekarang sudah kita lihat ya Aplikasinya sudah scam Bahkan di sini leader-leadernya ada yang dilaporkan ke polisian ya Nah, jadi siap-siaplah buat kalian Yang leader-leader aplikasi ini ya Nanti akan dipertanggungjawabkan teman-teman Nah, jadi ketika suatu aplikasi sudah punya kantor Sudah punya izin Belum tentu aplikasi tersebut aman untuk kita investasikan Termasuk aplikasi EFI ini ya Karena ini adalah aplikasi penipuan investasi bodong Bisa kita lihat juga di Youtube ya Untuk kantor-kantor dari aplikasi MSL yang sudah scam Kemudian selain MSL Kemarin juga ada sempat aplikasi yang viral ya Yaitu BBH teman-teman Nah, dulunya aplikasi BBH ini Juga mempunyai izin Sama persis seperti aplikasi EFI Kemudian juga mempunyai kantor-kantor cabang Yang ada di seluruh Indonesia Nah, namun sekarang bisa kita lihat ya Aplikasinya sudah scam Banyak sekali korban di dalam aplikasi tersebut Kemudian jangan heran juga ya Ketika nantinya ada oknum-oknum Yang bergabung ke dalam aplikasi tersebut Nah, ketika sudah ada oknum-oknum yang bergabung Bukan berarti aplikasi tersebut aman teman-teman Perlu kalian ketahui Oknum tersebut bergabung Agar menyakitkan kalian untuk deposit Dan juga mendaftar di dalam aplikasi tersebut Sebenarnya itu adalah penipuan ya Kemudian jangan heran juga Aplikasi penipuan seperti ini Nantinya juga akan melakukan kegiatan-kegiatan sosial teman-teman Dari mana uang kegiatan sosial tersebut Yaitu dari deposit kalian sendiri Dan deposit semua membernya Nah, jadi ada juga kebaikan dari kalian ya Ketika kalian bermain aplikasi ini Yaitu kalian ikut juga untuk melakukan kegiatan sosial teman-teman Tapi tetap saja ini adalah penipuan ya Nah, aplikasi penipuan seperti ini Hanya akan menguntungkan orang-orang yang awal bergabung saja ya Karena disini ada yang namanya sistem reperal Nah, ketika kita mengundang orang Nanti kita bisa mendapatkan komisi Dari orang kita undang teman-teman Jadi jangan heran ya Ketika nantinya banyak orang yang mengundang kalian Untuk bergabung ke dalam aplikasi ini Bisa kita lihat dari hitung-hitungan yang diklaim oleh aplikasi ini ya Nah, disini sudah banyak sekali teman-teman Untuk produk-produk investasinya ya Yang mana hitung-hitungannya sangat tidak masuk akal Semakin besar nilai deposit kita Semakin besar nanti pendapatan yang akan kita dapatkan Dan ini adalah penipuan investasi bodong Kemudian, kalau kita lihat di telegram Disini ada ini ya teman-teman Sertifikat penghargaan seperti ini Nah, ini sudah tidak asing lagi ya Untuk sertifikat-sertifikat seperti ini Dulunya juga dilakukan oleh aplikasi Ptube ya Nah, kalau kita cari di Google Untuk penghargaan seperti ini Nah, ini ya teman-teman Tuh, ini Bang Boy, Youtuber, Batu Licin, Tanah Bumbu Kasel Mencapai kualifikasi paket misi bintang 1 Nah, kemudian ini ada lagi Ini silver teman-teman Jadi, ini semua sudah dilakukan oleh aplikasi-aplikasi Ponzi ya Nah, pasti tujuan dilakukan penghargaan-penghargaan seperti ini teman-teman Agar membuat semangat orang Untuk terus deposit di dalam aplikasi ini Kemudian dengan adanya penghargaan seperti ini Nanti orang-orang ini bangga ya teman-teman Kemudian membuat status ya Seperti ini Membuat status foto-foto seperti ini Nah, sehingga akan menarik orang lain lagi Untuk penasaran dengan aplikasi XFI ini Sehingga makin banyak nanti orang yang bergabung ke dalam aplikasi ini Kapan sih aplikasi XFI ini akan scam? Nah, selagi masih banyak orang baru yang daftar dan juga deposit Maka umur aplikasinya semakin lama Kenapa? Karena perputaran uangnya masih lancat teman-teman Kemudian, apa sih ciri-ciri aplikasi ini itu akan scam? Yang pertama, nantinya akan mengadakan event atau promo besar-besaran ya Nah, bisa kita lihat disini Untuk produk-produk di dalam aplikasi ini Sudah banyak yang bermunculan yang terbaru ya teman-teman Nah, kemungkinan umurnya juga tidak akan lama lagi Kemudian ciri selanjutnya Biasanya ketika mendekati sudah scam Akan ada drama-drama yang dibuat oleh aplikasi ini Yang mana sebelum aplikasinya kabur Mereka akan menguras yang terakhir kalinya dari seluruh para member Biasanya nanti kalian disuruh untuk deposit Agar aktifasi akun Atau disuruh deposit agar kalian tetap bisa lakukan penarikan Atau disuruh deposit untuk membayar pajak teman-teman Nah, kalau sudah muncul seperti itu Dapat disimpulkan aplikasinya tidak akan lama lagi ya Kemudian disini selain aplikasi XFI Ada juga aplikasi penipuan lainnya Yang bermodus I juga ya teman-teman Yaitu Graphic I Nah, disini sama saja dengan cara kita investasi ya Nanti bisa mendapatkan imbal hasil harian Yang mana hitung-hitungannya juga tidak masuk akal Semakin besar nilai deposit kita Semakin besar nanti pendapatannya akan kita dapatkan Kemudian aplikasi ini sama seperti XFI tadi ya Juga sudah mempunyai kantor Mempunyai izin Nah, namun izinnya sama saja ya teman-teman Cuma izin NIB kemudian izin kemengkumham dan juga izin pajak ini ya NPWP seperti ini Namun tidak mempunyai izin BAMPETI ataupun izin OJK Jadi ini sangat berbahaya sekali teman-teman Nah, kemudian disini ketika saya bongkar penipuan dari aplikasi Graphic I ini Kemarin aplikasi ini tidak terima ya Kemudian dia membayar atau menyewa pengacara untuk melakukan ancaman kepada saya teman-teman Namun itu hanya sebatas ancaman saja ya Bisa kita lihat disini saya mendapatkan somasi dan juga teguran terakhir Yang mana di isi somasi tersebut Mengharuskan saya untuk menghapus video tentang Graphic I teman-teman Selambat-lambatnya 3 Juli 2024 Dan sampai sekarang tidak ada kelanjutannya ya Nah, ini hanya sebatas ancaman saja teman-teman Jadi sudah terbukti ya Aplikasi Graphic I maupun XFI ini Adalah penipuan investasi bodong Jangan sekali-kali kalian deposit atau investasikan uang ke dalam aplikasi ini Cepat atau lambat pasti nanti akan scam Dan ketika scam disitulah baru bermunculan banyak sekali korban Kalau sekarang memang belum ada korban di dalam aplikasi ini Oke, mungkin sekian saja video kali ini Semoga bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh